Oke, sekarang saya ke Pak Daryadi. Pak Daryadi, kalau melihat dari performa keduanya kan luar biasa ya, impresif ya. Bahkan ini suatu kejutan. Lagi-lagi All Indonesian Final setelah 30 tahun akhirnya terulang kembali. Ini bagaimana melihat sebuah kebetulankah atau anugrah begitu ya Pak ya? Ya, memang kalau melihat dikatakan sebuah kejutan demikian memang adanya. Karena kalau melihat track record dari Jojo ataupun Ginting. Seperti dikatakan tadi Pak Andreas di awal tahun 2024 ini memang cukup meragukan. Coba simak rapatnya Jojo dalam 4 turnamen. 3 kali kalah di babak pertama di first round di Malaysia. Kemudian second round di India. Kemudian di kandang sendiri di Jakarta. Juga kalah babak pertama. Dan seminggu sebelum tampil di All England kalah di babak pertama di Prince Open. Seperti 750. Padahal dia menyandang status sebagai juara bertahan. Artinya ada 11.000 poin yang hilang di Francis kemarin. Pun demikian dengan Ginting. Penampilannya di 2024 ini pun terbaik hanya mencapai semi-final di Dehatsu Indonesia Masar. Dan dia kalah dari pemain muda Brian. Ini yang membuat kita sedikit ragu. Tampil di ajang All England yang benar-benar merupakan turnamen yang sakral ya dikatakan. Padahal ini kan turnamen boleh dibilang super seribu ada 4. Bukan cuma All England. Ada Malaysia Open dan Juni nanti ada Indonesia Open dan juga ada China Open. Semuanya sama super seribu dengan menyediakan hadiah total 12.000 poin. Namun All England berbeda. Ini adalah turnamen yang sangat historis. Ini turnamen yang sudah digelar sejak 125 tahun yang lalu. Jadi tidak sembarang pemain yang bisa menjadi juara di sini. Dari Indonesia saja tercatat Barutan Yuhok, Rudi Hartono, Lim Swiking, Ardi Wiranata, Arianto Arbi. Dan kenang Jonathan Christy. Sebagai gambaran berarti All England adalah turnamen yang salah satu yang paling bergensi dan sangat penting. Betul. Bahkan boleh dibilang seorang pemain kalau belum juara di All England rasanya dalam perjalanan karirnya belum komplit. Itulah kenapa begitu juara di All England ditunggal putra terutama ini. Karena memang sudah lama sekali kita tidak mendapatkan gelar juara salah terakhir Arianto Arbi tahun 1994. Dan itu pun tercipta Indonesian Final. Antara dia melawan Ardi Wiranata. Dia dimentangkan oleh Arianto Arbi. Jadi percobaan untuk mendapat medali atau juara-juara sebetulnya pernah dicoba. Topik Hidayah tahun 1999. Namun ia gagal di final kelawan Petergate. Setahun kemudian tahun 2000 final lagi. Kembali dicoba lagi. Tapi kembali gagal lagi lawan Siasuanse. Dua tahun kemudian 2002 giliran Budi Santoso masuk final. Tapi dia gagal di tangan Chen Hong. Artinya memang setelah itu kita mencari pemain yang benar-benar siap dan mampu untuk menjadi juara demikian panjang penantiannya. Jadi kalau hari ini tahun ini kita mendapatkan gelar All England di nomor tunggal putra. Wajar kalau euforianya memang demikian hebat. Karena beda kan kalau di Ganda Putra tahun lalu Pajarian juara. Sambutannya biasa. Karena sebelum-sebelumnya Minion juara. Hendrik Aksan juara. Artinya menjadi hal yang mungkin biasa. Karena memang prestasi Ganda Putra boleh dibilang luar biasa. Begitu pula Ganda Campuran. Prapen Debi terakhir tahun 2020. Artinya tidak panjang penantiannya. Beda dengan di Tunggal Putra. Kita harus menunggu 30 tahun. Yang menjadi pertanyaan. Apakah ini tandanya sudah mulai ada regenerasi di Tunggal Putra? Nanti bisa dijawab usai jadah Pak Daryadi. Kita jadah dulu. Pemirsa kami kembali saat lagi.